Hari demi hari permasalahan sengketa lahan perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat semakin memburuk. Baru-baru ini kembali bergejolak permasalahan lahan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kejorongan Langgam, Kecematan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Sengketa ini melibatkan masyarakat durian kilangan negari Kinali yang tergabung dalam kelompok tani durian kilangan dengan KUD Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera Pasaman Barat. Menurut Holizon, Nangkodo Rajo Mandiangin selaku ninia mamak dari pihak KUD Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera. Lahan yang saat ini diklaim masyarakat durian kilangan tersebut merupakan lahan yang akan dibangun plasma oleh KUD Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera. Dan dasar ulayan ini, dasarnya dari PT Langeng. PT Langeng yang bekerja sama dengan kooperasi LMKS ternyata tidak bisa melanjutkan pekerjaan dan itu punya surat ukur dari tanwil seluas ribu hektar. Sebelumnya kami telah mengerjakan ulayan ini sebanyak 475 hektar dari lahan seribu itu. Setelah sampai di PT Langeng, PT Langeng kan mundur nih. PT Langeng mundur karena dia mungkin tidak punya danaan segala macam. Kami bayarlah kerugian PT Langeng melalui PT Langeng sebanyak 1 miliar 650 juta. Dan ada beberapa masyarakat waktu itu yang di dalam kami bayar juga. Dan beberapa kali kami, beberapa masyarakat yang telah kami ganti rugi. Karena ini ulayat kami mandiangin di bawah naungan Nangkodo Rajo. Dan kebetulan saya Haji Horizon Nangkodo Rajo. Sementara itu Ilyas Majo Sadeo, Tungguasako Urek Tunggang Adat Nagari Kinali menyangkal pernyataan dari Nangkodo Rajo mandiangin tersebut karena lahan seluas 200 hektar yang terletak di Jorong Langgam itu adalah ulayat Majo Sadeo. Bukan ulayat Nangkodo Rajo. Menurutnya hingga saat ini di lahan tersebut masih sah milik masyarakat Durian Kilangan pasca diserahkannya kepada masyarakat Durian Kilangan pada tahun 2000 silam. Dia selaku niniak mamat di Nagari Kinali juga menyayangkan adanya oknum aparat penegak hukum bersenjata yang melakukan pengawalan terhadap satu pihak. Dia berharap pihak penegak hukum bisa menjadi penengah dalam penyelesaian konflik yang ada bukan malah menakut-nakuti masyarakat. Kami tanggal 3 balai April tahun 2000 sepakat dengan mamat kampuang menyerahan tanah kepada kelompok untuk dikelola. Masalah tanah ulayat yang diserahkan angku Majo Sadeo kepada cucu kamenakan kelompok Durian Kilangan tidak ada sangkut PAUA dengan tanah mandiangin. Hanyalah tanah Majo Sadeo yang ada dilanggam. Kami selaku uretunggang adat Nagari Kinali sampai hari kini sah penyerahan kami kepada cucu kamen kami yang ada di kelompok di Durian Kilangan dan sah tidak ada dibatalkan sampai kini. Beberapa hari lalu juga sempat terjadi adu argumen antara masyarakat dengan pekerja dan aparat pengaman dari KUD mandiangin Langgam Kinali Sejahtera di lahan tersebut. Masyarakat mengaku beberapa tanaman mereka juga diduga dirusak oleh pihak KUD. Masyarakat Durian Kilangan berharap pihak terkait bisa membantu penyelesaian permasalahan tersebut supaya tidak merugikan satu pihak. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sial Saputra, Padang TV.